Keput vaksinasi, kebut pemulihan ekonomi. Ekonomi akan kuat jika warganya sehat. Keput vaksinasi, kebut pemulihan ekonomi. Alhamdulillah saya sudah divaksinasi. Alhamdulillah sudah. Sudah divaksinasi. Sudah. 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 Alhamdulillah. Antara seneng sama deg-degan sih. Seneng pastinya. Oh seneng banget. Sangat seneng sekali. Benarnya sih seneng, cuma ada rasa takut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Benar-benar bermanfaat. Karena kita itu bekerja di bidang jasa. Dan tiap kali harus berinteraksi dengan banyak orang. Saya rasa untuk satu bentuk proteksi terkait virus Covid-19, ini sangat penting buat kita semua. Menguntungkan juga karena kita jadi yakin, kayak aku sudah dapat vaksin, jadi sudah lumayan kekebalan. Berasa tambah yakin aja sih. Jadi dengan vaksin, saya merasa aman untuk melakukan aktivitas saya. Sambil saya tetap menerapkan progres, protokol kesehatan yang ada. Yang pasti untuk menjaga saya lebih aman, memberi kenyamanan dengan rekan-rekan kerja saya dan juga untuk tamu, karena karyawannya sudah dipaksin. Vaksin sangat penting buat kita, karena kita yang langsung in touch dengan tamu ataupun pengunjung yang akan datang di kota Surakarta. Sebagai daya tahan untuk kedepannya, ini juga membantu program pemerintah dalam menangani Covid-19. Tentunya sangat bermanfaat sekali, dimana posisi saya sebagai selection marketing, tentunya mobilitas sangat luar biasa. Ketemu dengan banyak klien, ketemu dengan banyak customer. Biar lebih aman, lebih pede, tetap progres lah ya. Cuman lebih ke safety, ke diri sendiri, sudah merasa pede untuk bertemu dengan yang lain. Saya lebih pede untuk bertemu dengan orang banyak, tapi tentu saja dengan tidak melupakan progres. Ketika kita ketemu dengan klien, ada yang nanya, udah vaksin belum, Pak? Jadi ketika kita belum vaksin, kita tidak diperbolehkan. Saya merasa lebih sehat ya, mungkin karena pengaruh sudah rasa percaya bahwa Insya Allah nanti bisa maksimal untuk meningkatkan imun tubuh. Terima kasih telah menonton! Saya sangat mendukung sekali dengan program itu, karena itu juga berdampak dengan perekonomian. Bidang persotelan, tamu juga merasa nyaman, kita pun merasa aman. Sangat bagus dari kita sebagai penyedia jasa, kita juga akan lebih pede karena kita lebih safe, karena sudah ada vaksin. Meskipun tentunya kita juga tidak boleh mengesaminkan yang namanya progres, dan juga untuk tamu pun juga akan merasa safe, dimana nanti akan berinteraksi dengan kita, Pak. Vaksin yang sangat cepat ini di beberapa pemerintahan, juga ketika mereka semua sudah di vaksin, bahkan beberapa sudah di tahap dua, itu mereka juga sudah mulai mantap melakukan kegiatan dan perjalanan dinas, dan itu bermanfaat buat hotel sendiri. Dengan adanya vaksin ini, tidak khawatir, karena ya setidaknya ada antibody kita, sudah ada vaksinnya, jadi kita tinggal menjaga kesehatan, progresnya juga tetap harus dijalankan. Ini program yang luar biasa, programnya sangat luar biasa untuk mengantisipasi lajunya perkembangan COVID-19 ini. Sangat bagus, karena ini kan menunjang biar COVID-19 sudah terhasil. Program ini sangat bagus ya, dari Mas Gibran. kita sebagai masyarakat harus mendukung program tersebut. Programnya sangat bagus, apalagi Solo terhitung sangat cepat untuk menunjang dari sektor pariwisata, biar lebih segera membaik, segera pulih, untuk kemajuan ekonomi pariwisata di Solo. Sangat setuju, itu sangat bagus, untuk mendukung perekonomian di kota Solo, terutama pariwisata, sesuai dengan bidang saya. Percepatan vaksin sangat kami support, karena kan supaya cepat untuk pemulihan ekonomi dan masyarakat yang di kota Solo. Ini sangat bagus ya, Mas sebenarnya. Ini sangat-sangat kami butuhkan, apalagi karena kita langsung bersentuhan dengan tamu. Kita sangat support programnya dari Mas Wali tersebut, untuk kebut vaksinasi. Solo semakin maju, bisnis-bisnis yang dari luar kota, apalagi yang terutama dari Jakarta, bisa masuk ke sini, Solo bisa menjadi kota mais lagi. Semua kami pelaku insan pariwisata, segera dipaksin, jadi beres semuanya 100%. Saya berharap dalam waktu dekat, supaya kita insan pariwisata, merasa nyaman, aman ketika melakukan pekerjaan. Mudah-mudahan kota Solo kedepannya semakin maju, khususnya di bidang pariwisata, semakin banyak wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke kota Solo ini. Semoga Solo menjadi jauh lebih bagus lagi, lebih tertib lagi, lebih aman dan lebih nyaman untuk dikunjungi. Semoga kedepannya menjadi lebih baik, dan terutama kan untuk dunia pariwisata, perhotelan segera kembali pulih. Semoga segera membawa dampak yang lebih baik, perekonomian pariwisata, perhotelan segera pulih, kota di Solo segera rame. Pariwisata, kemudian ekonomi bisa meningkat. Solo akan menjadi kota yang lebih baik dengan adanya Mas Gibran. Semoga Solo semakin maju, tidak meninggalkan dari Jawanya. Kepercayaan dan kenyamanan masyarakat umum untuk melakukan, kembali melakukan kegiatan ekonomi. Itu wakil itu dampaknya sangat positif. Pastinya banyak kerobosan baru yang istilahnya banyak mendukung kita sebagai pelaku usaha pariwisata. Banyak tamu-tamu yang datang ke Solo kan nanti hotel, pariwisata, dan pasar kan semua kan rame. Harapannya tentu saja buat kebaikan buat semua kota Solo dan warga Solo. Apalagi Mas Gibran kan peristilahnya wakil milenialnya sekarang. Jadi kita harap kota Solo menjadi lebih maju, lebih dari segalanya. Terima kasih telah menonton!